Intro Halo guys, gak kerasa udah tahun 2016 akan berakhir nih Menuju ke tahun yang baru, semangat gak boleh luntur ya Harus dengan semangat baru seperti adventure yang mau gue lakuin kali ini Lokasi yang bakal kami datangi memang gak jauh bro Tepatnya di Jakarta aja Ibu kota Indonesia ini memang memiliki segudang cerita Kota yang tidak pernah tidur mungkin istilah yang tepat untuk menggambarkan Jakarta Meskipun memiliki sejumlah permasalahan kota Sebut saja dari mulai kemacetan hingga pencemaran lingkungan Namun, kota yang satu ini tetap memiliki magnet tersendiri Yang mampu menarik hati orang-orang dari berbagai tempat di Indonesia dan seluruh dunia untuk datang Gue Marshall Sasra dan partner adventure gue Rika Sarsa nih Bakal mengeksplore kandekaragaman sudut kota Jakarta Dan mengulik sisi lainnya hanya di MyTreat MyTreat Kali ini kami bakal memberikan sesuatu yang unik dan benih Tentang sisi lain kota Jakarta Yup, bener banget Selain terkenal dengan kehidupan metropolitannya Kota Jakarta juga memiliki sisi lain yang justru menarik untuk kita datang Nah, kalau udah tau nih, kita ada di mana kan? Kita lagi ada di kota tua nih Satu kasus tempat di Jakarta yang lo-lo pasti udah pada tau Pasti udah tau, Syah Tapi kali ini kita ada yang berbeda nih Kita bakalan mengeksplore kota Jakarta dari sisi yang berbeda Penasaran kayak gimana? Tetap di MyTreat MyAdventure! Gua sendiri udah janjian dengan temen gua Pak Roni Yang akan menampingi kami untuk melihat sisi lain kota Jakarta Untuk menuju ke lokasi kami berdua harus sedikit berjalan kaki nih bro Dari kota tua sampai menemukan transportasi umum Untuk menuju ke lokasi selanjutnya Ngomong-ngomong, ada baju tuh, Syah Ayo, sikat bro Masih Pak, kosong kan? Kosong Kita berdua mau ke daerah namanya luar batang, tau gak? Tau, tau Oh, tau? Oke, berangkat Oke MyTrip, MyAdventure! Asli udah lama banget gua gak ngerasa enak bajaj Sensasinya itu emang ajib deh Hei, iya banget nih Sensasi ketarannya saat jalan dan juga suaranya yang bising Bikin transportasi ini menjadi unik dibanding transportasi umum lain Oh, sampai ya? Oh, yang ngerasa Disini ya Pak Iya, iya, iya Aduh, iya Aduh, iya Aduh, iya Aduh, iya Aduh, iya Ini kita ada, eh, udah lagi udah sampai di daerah Luar batang Luar batang Nah, jadi kalau kalian mau kesini nih bisa nih pakai bajaj dari kota tua tadi Langsung kesini Hei, belum bayar? Belum bayar, berapa Pak? 20 ya 20, oke, gua pas nih duitnya Oke Pak, terima kasih Yaudah, sekarang gua mau ketemu temen gua, Pak Roni Jadi dia yang bakalan ngajak kita jalan-jalan di situ Sebelah sana, Shal Oke, oke, kita berangkat ke sana Sampai jumpa Sini Shal Pak Roni Halo Halo. Yuk, mari dulu. Apa kabar, Pak? Kenalin. Teman saya, Pak Marshall. Oke, kita udah nyampe initial. Nah, kita mau dibawa kemana nih, Pak? Ini kan udah di luar batang nih. Nah, kita mau diajak lihat sisi Jakartanya kemana nih? Ya, pertama kita kesana dulu. Kita lihat pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu kita ngobrol-ngobrol sama adik-adik di sini. Oke, siap ya? Siap, Pak? Ayo, bener. Oke, oke. Akhirnya ketemu juga nih sama Pak Roni. Hmm, gue jadi nggak sabar ya. Mau lihat apa yang bakalan Pak Roni kasih buat gue tentang sisi lain kota Jakarta. Nggak cuma lo aja, Kas. Gue dan penonton di rumah pun pasti mau tahu apa yang dimaksud dari sisi lain kota Jakarta itu sendiri. Ayo, Pak. Silahkan dulu, Kas. Ayo, Pak. 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 Pak. Ayo, 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 Pak. Tidak ketawa. Ini yang murid-murid yang Bapak tadi bilang itu. Oh, oke. Banyak ya, Pak ya? Bisa bahasa Inggris nggak? Coba nanya, ini tamu pati. Ayo, siapa yang bisa bahasa Inggris di sini? Siapa? Siapa namanya? Waaay, gila. Nama saya Rikas, apa namanya? Erlan. Oke, nice to meet you. Where? I come from Jakarta. Hebat, 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 hebat. My Trap, My Trencer! My Trencer! Kalau tadi kita udah melihat sisi lain kota Jakarta, sekarang kita nikmatin sore-sore di pantainya kota Jakarta. Wah, asik juga tuh. Menikmati senja di pantai nggak harus jauh-jauh ke Bali. Di Jakarta juga bisa nih, Bro. Spot di Jakarta itu? Ya di sini, Bro, kalau mau ke pantai. Iya. Ini kan mau kemana lagi? Ya kan? Gila, ini memang ini nih. Orang datang ke sini buat nikmatin sore-sore, lihat sunset. Pas nih. Pas banget. Nah, tapi kalau buat gue sih main parasailing ini seru juga nih. Gue udah lama banget nggak main? Gue udah berapa kali main. Tapi udah lama banget nggak main, Jak. Oh, pas banget. Nikmatin sunset. Dengan cara yang berbeda. Biasanya kita duduk di pantai. Lo naik gini, Bro. Kan gue udah temen tinggi-tinggi tuh. Nah, tapi sunset-nya dari atas, dari ketinggian. Oke, oke, oke. Pak? Ini dulunya teman? Ya, Pak. Boleh, Pak. Saya coba ini dulu aja ya. Oke, atas. Sip. Oke. Yaudah, gue mau ganti celana dulu nih. Katanya kalau udah sore, landing-nya di air ya, Pak. Oh, ya. Oke, ya udah. Bentar ya. Berangkatnya juga dari air. Berangkatnya dari air. Berikas mau coba salah satu water sport yang ada di sini nih, guys. Yaitu parasailing. Terbang naik parasailing ditemani semburan orange langit senja memang luar biasa. Wih, asik banget nih, Bro. Lihat tuh pemandangan langit di depan gue. Emang kuasa Tuhan itu nggak ada tandingan. Seru banget ya, guys. Lihat rikas terbang. Setelah dia selesai, gue juga mau coba. Hati-hati ya, Bro, di atas. Di sana ada lembayung-lembayung... Apa tuh namanya? Matahari terbenam. Di sebelah sana. Jadi pas lo di atas, lo bisa ngeliat suasana gedung-gedung sambil ada gradasi warna matahari yang mau terbenam, Bro. Angin di sini kencang banget, Bro. Parasailing yang gue gunain lebih kerasa naik turunnya. Oke, mudah-mudahan it'll be fine ya. Santai aja. Nggak usah takut. Wah, anginnya emang kencang abis, Bro. Gue yang dari bawah sini aja bisa lihat parasailing yang lo gunakan itu sampai naik turun. Oh my God, gue harus gimana nih? Help me, guys! Ya ampun, perahu yang ngendalikan parasailingnya rikas terbalik, guys. Anginnya kencang banget, guys. Saking kencangnya, perahu kecil yang mengendalikan parasailing gue itu pun juga terbalik. Tidak! 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 Gue mesti gimana nih, guys? Asli, ini parah banget. Oke, tenang, guys. Perahu yang buat nametin lo segera dateng nih. Semoga semuanya baik-baik aja ya, guys. Kondisi gue terombang aming di atas kurang lebih hampir 30 menit. Oke, everything is gonna be alright. Jangan panik. Walaupun gue dan kru yang lain pun panik, berdoa semoga rikas baik-baik aja. Akhirnya, Seatbot Rescue segera datang menolong gue. Walaupun kondisi penurunan parasailing ini cukup susah, dan hanya ada satu cara untuk menurunin gue yaitu dengan memotong talinya. Karena kondisi angin barat emang sangat kencang. Selamat datang kapal. Selamat datang.. Selamat datang merupakan.. Salamat datang! Tidak! Tidak! Tidak, maaf, tuang-untuk! Dan begitu dia baik-baik! Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan